Sederalun, Sat Narkoba Polres Biren sejak 15 Mei hingga 16 Juni kemarin berhasil menangkap 4 tersangka kasus narkoba dan juga mengamankan 5 tersangka judi online. Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan dalam jumpa pers mengungkapkan berawal ditangkapnya NZ 30 tahun warga desa Selembah Jempa Biren pada 15 Mei di ruas jalan desa setempat dan menyita 2 paket sabu. Pengembangan dari penangkapan itu, tim Sat Narkoba kembali menangkap FR warga desa Cud Ketapang, Jempa Biren pada 13 Juni lalu. Penangkapan ini berhasil menyita sabu 1 paket besar. Setelah melakukan pengembangan dari 2 tersangka, polisi kembali menciduk tersangka SA dan berakhir dengan penangkapan AH yang keduanya merupakan warga desa Selembah Jempa. Dari rangkaian penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sabu sebanyak 2 kg. Selama 6 bulan, kita sudah muka kasus sabu di Kabupaten Biren sejumlah kurang lebih 4 kg per hari ini. Hari ini kami menangkap kembali kurang lebih 1 kg. Selain itu, aparat penegak hukum juga menangkap 5 pelaku judi online. Mereka ditangkap di salah satu warnet di pesangan Biren dengan mengamankan sejumlah barang bukti. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.